Amin. Dan selanjutnya ini masih dari ruang sidang dimana ada Bank Ipul dituntut 7 tahun penjara dan juga denda 100 juta rupiah. Kira-kira bagaimana tanggapan dari Bank Ipul? Berita akan hadir setelah lagi tetap di Insert Pagi. Ini sudah dibacakan. Bank Ipul pemirsa diancam hukuman penjara 7 tahun dan juga denda 100 juta rupiah. Nah kabarnya Bank Ipul juga hanya bisa pasrah dengan tuntutan hukuman yang harus dia terima. Namun ada pihak kuasa hukum dari Bank Ipul yang mengatakan akan mengajukan pembelaan karena bukti-bukti yang ada ini tidak sesuai dengan fakta. Kita juga ingin tahu kira-kira bukti-bukti apa saja yang sudah dipersiapkan oleh tim kuasa hukum dari Bank Ipul. Langsung saja berikut liputannya untuk Anda. Selanjutnya kasus tugaan pecehan seksual yang dilakukan pedanggut Sepul Jamil kembali digelar di pengadilan negeri Jakarta Utara pada hari Selasa kemarin. Bila dalam sidang sebelumnya pria yang kerap bisa pambang Ipul itu cukup optimis bisa segera melenggang bebas dan menghirup udara bebas. Namun nampaknya kali ini cukup berbeda. Terlebih setelah jaksa penuntut umum membacakan tuntutan yaitu dengan hukuman 7 tahun penjara dan denda sebanyak 100 juta rupiah. Seketika ada yang berbeda, bila biasanya Bank Ipul selalu ramah dengan mendebar senyumanisnya, usai menjalani sidang raut wajahnya berubah lantaran dihantui bayangan 7 tahun mendekam di balik jurugi besi. PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 PEMBICARA 1 Sebelum sidang dimulai dan mengetahui bila tuntutan 7 tahun penjara menghantuinya, Seppul Jamil yang menggunakan baju tahanan berwarna merah itu sempat merasakan khawatir. Dengan ancaman hukuman penjara yang menghantui pikirannya. Namun hal itu langsung ditepis dengan mencoba optimis dan ikhlas dengan apapun keputusan yang siap diberikan kepadanya. PEMBICARA 1 Sebenarnya apakah itu membuat saya sedia atau sepertinya, ya ini kan pengadilan dibuat oleh manusia. Sekali lagi bahwa sekarang posisi saya ibaratnya sekarang lagi tinggi-tingginya. Kalau lagi tinggi-tinggi kan seperti biasa, ada orang yang suka, ada yang enggak suka. Tapi sekali lagi bahwa mungkin saat ini dia berhasil mungkin menembangkan saya. Nampaknya keputusan dari jaksa penuntut umum dan penuntut Seppul Jamil dengan ancaman penjara selama 7 tahun tak dapat diterima begitu saja. Pasalnya tim kuasa hukum Seppul Jamil siap mengajukan kledoi atau pembelaan atas tuntutan, lantaran merasa banyak yang tidak sesuai fakta yang telah dihadirkan selama sidang. Tim kuasa hukum Bang Ipul pun kembali menyiapkan bukti-bukti yang bisa membuat hakim kembali mempertimbangkan pembelaan tersebut. Tadi alhamdulillah akhirnya hari ini terlaksana juga pembacaan tuntutan terhadap lain kami Seppul Jamil di mana tadi jaksa, saudara jaksa penuntut umum membacakan tuntutannya dengan tuntutan 10 tahun hukuman penjara dengan terbukti melanggar pasal 82 ayat 1135 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Dan kami pada hari Jumat, minggu ini juga mengajukan kledoi karena kami menilai apa yang menjadi isi dalam tuntutan tersebut banyak yang tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta. Kami sangat keberatan ketika saudara jaksa mengatakan bahwa kalian kami telah melakukan pelecehan sesual karena memang kami hadirkan saksi-saksi yang menilai keterangan-keterangan itu adalah saksi-saksi yang benar-benar tahu betul bagaimana proses perkenalan dengan DS. Di balik kemulut masalah yang kini tengah menghantui Bang Ipul, datangnya bulan suci Ramadan tetap dinikmati oleh pria 35 tahun ini. Pasalnya ini merupakan pengalaman pertamanya melewati puasa dengan suasana baru, yaitu mendekam di balik dinginnya tembok penjara. Meski begitu, Ipul mengaku tetap menikmati bulan penuh berkah ini dengan penuh kenikmatan. Makanya pakai itu, ya, kita pakai perempuan ayam, sisaan pokok. Salah sama teman-teman tahanan, ya, Alhamdulillah masalah baru, terlihat, semuanya sempurna di rumah, di studio. Ya Allah, makasih ya. Ada orang yang suka, ada yang enggak suka. Tapi sekali lagi bahwa mungkin saat ini dia berhasil mungkin menumbangkan saya. Nampaknya keputusan dari jaksa penuntut umum dan penuntut Sehpul Jamil, dengan ancaman penjara selama 7 tahun tak dapat diterima begitu saja. Pasalnya tim kuasa hukum Sehpul Jamil siap mengajukan kledoi atau pembelaan atas tuntutan, lantaran merasa banyak yang tidak sesuai fakta yang telah dihadirkan selama sidang. Tim kuasa hukum Bang Ipul pun kembali menyiapkan bukti-bukti yang bisa membuat hakim kembali mempertimbangkan pembelaan tersebut. Tadi, Alhamdulillah, akhirnya hari ini terlaksana juga pembacaan tuntutan terhadap lain kami, Sehpul Jamil, di mana tadi jaksa, saudara jaksa penuntut umum membacakan tuntutannya dengan tuntutan tahun hukuman penjara, dengan terbukti melanggar pasal 82 ayat 1635 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Dan kami pada hari Jumat, minggu ini juga, mengadukan pembelaan doi, karena kami menilai apa yang menjadi isi dalam tuntutan tersebut banyak yang tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta. Kami sangat keberatan ketika saudara jaksa mengatakan bahwa kalian kami telah melakukan pelecehan sensual, karena memang kami hadirkan saksi-saksi yang menilai keterangan-keterangan itu, adalah saksi-saksi yang benar-benar tahu betul bagaimana proses perkenalan dengan DS. Di balik kemulut masalah yang kini tengah menghantui Bang Ipul, datangnya bulan sisi Ramadan tetap dinikmati oleh pria 35 tahun ini. Pasalnya ini merupakan pengalaman pertamanya melewati puasa dengan suasana baru, yaitu mendekam di balik dinginnya tembok penjara. Meski begitu, Ipul mengaku tetap menikmati bulan penuh berkah ini dengan penuh kenikmatan. Selamat menikmati bulan penjara. Semoga saja bukti-bukti yang dikumpulkan oleh pihak kuasa hukumnya Bang Ipul ini bisa meringankan hukuman, bahkan bisa sampai membebaskan Bang Ipul dari hukuman penjara. Kita berharap saja yang terbaik dan sama-sama kita menantikan putusannya seperti apa. Nah selanjutnya nih pemirsa akan ada Lady Rocker yang sekarang ini berubah penampilannya berhijab. Dan ini adalah para Lady Rocker senior. Siapa saja mereka dan apa hidayah yang mereka dapatkan, sesaat lagi tetap di Insert Pagi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!